Intro Halo apa kabar? Ketemu lagi sama GB di Rindingan Takdir Ilahi Kali ini aku ada siapin 3 kartu Kalian bisa pilih kartu mana yang terkoneksi dengan kalian Disini ada warna kristal warna putih Warna merah Dan warna biru Dari ketiga kartu ini Kristal ini Kalian terkonek yang mana? Semua menggambarkan tentang takdir ilahi Apa takdir ilahi yang kalian terima saat ini? Mengapa harus kalian tahu? Sangat penting Pokoknya sangat penting Kalian pilihlah siapa tau yang terkoneksi Atau membantu kalian Kalian jangan terpaku sama sajen saya Kembang Dengan pat kuat saya Atau sigil saya Ataupun dupa saya Atau sajen saya Jangan terpaku sama itu Sama jimat-jimat saya deh Tapi terpaku sama ini Tiga kristal ini Kalian pilih yang mana? Merah kah? Ini kah? Atau ini kah? Oke? Saya tunggu satu detik dari sekarang Disini kebetulan aku ada Abi sama Surti Untuk Surti dia pilih yang biru Abi pilih merah Saya sendiri Dua Pilih ini dan ini Oke? Kita akan tahu Takdir apa yang terjadi Untuk masing-masing katu ini Aku akan memulai dari yang putih Buat kamu yang memilih warna putih Simak baik-baik Takdir apa yang akan terjadi pada kalian Satu persatu Ini kita singkirin dulu ya Kita singkirkan jauh Menyimpang Ini juga kita ambil Kita singkirkan Sekarang kita lihat ini Ini dia Takdir ilahi Untuk orang-orang yang milih Kristal Warna putih Hari ini malam ini aku ditemani oleh Abi dan Surti Ini sih Entah mengapa Aku Tertarik untuk Meriding tarot Seperti ada Pesan tertentu yang harus disampaikan untukku Dan mungkin untuk kalian yang terkoneksi Pada fase ini Harus melihat kembali masa lalu Masa depan Dan apa yang harus kita perbuat Dari masa lalu Oke? Element 5 Tarot ini Oke Takdir mu Bentar aku lihat ya Bentar aku lihat ya Takdir Takdir Orang-orang Ini Warna putih ya Sebentar ya Dapat beberapa kartu Ini mesti aku pilih ya Sebentar tadi dimana dia Hello Hello Please Kamu Katimana tadi Sampai jumpa di sini Oke kita dapat beberapa pesan untuk Ini Ini si Ilahidia Oka Luna Oka Luna Kazuku Family Monster Threat Female Ini Takdir Ilahidia Kamu tuh Jadi Apa Kamu penyayang keluarga ya Di sini Aku melihat Kamu adalah Seorang penyayang keluarga Kamu juga Punya Kalian seni Bela diri Mungkin Atau kamu seorang guru Guru Spiritual Atau guru Kung Fu Ataupun Kamu seorang guru Reiki Yang ngambil kartu ini Kalau kamu gak dukun Paranormal Pratisi adalah Seorang guru Reiki Guru spiritual Dan Kamu Sangat sayang keluarga Atau kamu Dibenci keluarga Saat ini Kamu Kamu ada bermasalah Di masa lalu Dan saat ini Oleh seorang Perempuan Entahkah itu temanmu Atau Teman online mu Atau siapapun Yang terkait Kamu Ini beberapa kartu Sebelum saya keluarkan Semua Kamu yang memiliki Kristal putih Sebagian dari kamu Adalah orang yang pernah Kenyak karma Dengan seorang wanita Kamu pernah melukai Seorang wanita Apa dia di dunia sekarang Atau di rumah Atau offline Atau online Atau kamu Pernah kualat Dengan ibumu Atau istrinya Kamu ada trouble Dengan jenis Kelamin perempuan Kamu tipe penyayang keluarga Atau kamu dibenci oleh keluarga Di antara kedua Kalau dilihat disini Energinya Kamu terbuang oleh keluarga Kamu dibedakan oleh keluarga Atau kamu dibenci oleh keluarga Saat ini kamu seorang guru Guru reiki kah Guru silat kah Ataupun guru spiritual Pokoknya kamu Orang yang sangat terpandang Dan punya kemampuan Atau punya bakat Psikis Yang kamu sadari Kamu tahu Yang belum kamu salurkan Ataupun sudah Kamu salurkan Jika kamu belum Nyalurkan itu Mungkin ini adalah Satu petunjuk Bahwa kamu Harus menjadi seorang master Seorang guru spiritual Diklarifikasi dengan Okaluna Kehidupan kamu Rawan dengan bentrokan Kehidupan kamu Rawan dengan ribut Baik ribut keluarga Ribut teman Ribut sesama Atau siapapun Jadi Kamu Identik dengan Ada masalah terus Dalam kehidupan kamu Keseharian Konflik Disini Terlihat Kamu punya Kekuatan lebih Tapi kamu suka Disalah arahkan Kekuatan supernaturan Kelebihan Kedidayaan Tidak seimbang Sementara Kamu butuhkan materi Itu bertentangan Dengan jalan kamu Kamu sering Pungkas itu Kartu ini Mengklarifikasi Bahwa Saat ini Adanya Perubahan Kesadaran Perubahan takdir Atas hidup Kamu Kartu ini Mengklarifikasi Itu Kemudian Aku dapat ini Kartu ini Menjelaskan Bahwa Kamu saat ini Sedang Mengalami Kebingungan Masa Transisi Masa terpojok Mau ngambil langkah Maju salah Mundur salah Kamu tanpa arah Dan bimbingan Kamu seperti Bingung Mengambil sikap Kamu ada Dimana Siapa saya Mengapa Jalan yang saya Lakukan Seperti tersesat Dan salah Saya harus Ini mau Bagaimana lagi Ini yang kamu Rasakan Di fase ini Sedang Ketinggungan Apa yang harus Kamu lakukan Kamu sedang Seperti terbelenggu Oleh Satu energi Negatif Di sini Ada Dendam Karma Lama Yang belum Kamu tutup Sehingga Sulit sekali Cakranya Terbuka Sulit sekali Kundalini Kamu terbuka Cakr hati Kamu terbuka Karena kamu Masih punya Dendam Luka Sakit hati Oleh seseorang Sulit sekali Kamu untuk Membuka Anugerah Itu Itu Dibenerin dulu Dibenerin deh Jika kamu Mengandaki Reiki Kamu Berjalan Dengan Baik Dan Mengalami Mendapatkan Anugerah Dari setiap Perjuangan Kamu Menjadi Guru Reiki Ataupun Guru Spiritual Ingin Mendapatkan Derkah Dari Para Dewa Selainnya Kamu Melakukan Pengabdian Dan Jangan Banyak Kesalahan Kepada Umat Manusia Bila Kau Masih Bertarap Guru Master Sebarlah Keharuman Harum Pengabdian Jangan Menuntut Pembalikan Jangan Menyebarkan Keharuman Siapa Aku Tapi Siapa Dibalik Kamu Mengapa Kamu Melakukan Itu Jadi Jangan Merasa Dulu Diri Gila Sandung Gila Penghormatan Apakah Kanan Sampai Tapi Kerendahan Hati Yang Kamu Butuhkan Kalau Kamu Kepengen Dapat Anugerah Itu Penghormatan Dari Ilahi Dinobatin Sebagai Master Di Dunia Dan Di Langit Dan Di Alam Gaid Itu Berkait Sulit Turun Kalau Kamu Tidak Ada Di Frekuensi Tinggi Dan Selalu Nanggep Reme Orang Lain Merasa Diri Nggak Ingat Orang Tapi Kok Ada Disini Nggak Terkoneksi Dia Disini Ada Pengobatan Tabib Seperti Seorang Tabib Jelas Orang Yang Miri Ditugas Tuhan Kamu Menjadi Tabib Kalau Enggak Guru Spiritual Dari Sini Saya Melihat Kamu Harus Menjadi Seorang Master Disini Saya Melihat Kamu Ngobatin Orang Disini Saya Melihat Kamu Rentan Tiap Hari Adanya Perkelahian Dan Tantangan Di rumah Adanya Cecuk Dan Berantem Berarti Kamu Cukup Jadi Duru Silat Kalau Enggak Guru Guru Reiki Kalau Enggak Guru Dengan Tenaga Dalam Kamu Mungkin Takdir Ilahinya Disuruh Jadi Seperti Itu Kalau Enggak Master Dukun Praktisi Terus Disini Kamu Harus Bercermin Diri Gitu Loh Jangan Kamu Disini Harus Rendah Hati Bahwa Di atas Langit Bukan Cuma Kita Yang Ganteng Bukan Sendiri Kita Yang Sakti Ada Orang Lain Semakin Kamu Merendah Hati Rendahkan Diri Kamu Akan Berbeda Tentu Selangit Jadinya Asal Jangan Diri Sendiri Yang Ngelangit Nah Disini Saya Dapat Kartu Master Of Trade Dua Kali Berarti Sah Takdir Ilahi Mengatakan Bahwa Kamu Adalah Harus Menjadi Seorang Master Dilihat Master Trade Dua Kali Kan Kalau Ini Laki Kalau Ini Cewek Master Cewek Ini Master Laki Berarti Sempurna Sepasang Itu Tandanya Takdir Ilahi Bahwa Kamu Harus Menjadi Seorang Dukun Paranormal Guru Kesaktian Guru Guru Reiki Atau Guru Penyembahan Atau Guru Pencaksilat Apapun Itu Itu tugas Kamu Kamu Bisa Bikin Orang Percaya Diri Kamu Bisa Guru Bela Diri Kamu Bisa Pengobatan Pesikis Kamu Bisa Menolong Manusia Yang Putus Nggak Laku Kawin Atau Apapun Banyak Cara Tapi Ketika Kamu Melakukan Dharma Jangan Berharap Dengan Materi Lakukan Dengan Ikhlas Pengabdian Seperti Bunga Terata Ini Nanti Cahaya Itu Yang Dari Langit Yang Menyinari Terata Bukan Kamu Yang Mengharap Menyinari Semua Jadi Semua Harus Dibayar Dengan Pengabdian Dirinya Jadi Guru Master Harus Seperti Itu Selalu Berada Di Frekuensi Tinggi Sekitu Reading Aku Buat Kristal Putih Kamu Ditakdirkan Jadi Guru Guru Apa Terserah Lihat Perhatikan Kode-kode Pesikis Yang Ada Di Tubuh Kamu Piawai Di Bidang Apa Kamu Jagonya Di Bidang Apa Lakukan Itu Jadilah Guru Yang Terbaik Buat Kita Tenan Dunia Baru Guys Kartu Kedua Watna Merah Siapa Yang Pilih Kristal Warna Merah Takdir Ilah Simak Baik Baik Jangan Saya Kocok Karot Dahulu Meskipun Sakit Sedikit Teng We Tapi Tempat Dulu Karot Kok Kaku Terbalik Balik Sini Katun 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 Sudah Disapple Kita Tinggal Lihat Yang Milih Kristal Merah Dapat Apa Milih Tentu Itu Sudah Ditentuin Dari Sana Yang Ini Yang Ini Jadi Kita Mainkan Intuisi Mainkan Psikis Mainkan Energi Dan Dimensi Lain Banyak Dan Mainkan Takrin Berat 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 Kartu Warna Merah Berat 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 Sekali Energinya Super 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 Berat Sekali Guys Kartu Ini Energinya Sangat Berat Sangat Berat 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 Dari Kalian Adalah Orang Orang Terpilih Dari Kalian Adalah Inkarnasi Dewa Dari Kalian Adalah Tokoh Tokoh Besar Dunia Dari Kalian Adalah Orang Orang Pilihan Ilahi Dari Kalian Adalah Orang Terpandang Di dunia Gaib Alam Gaib Di surga Di bumi Dari Kalian Bukan Orang Sendara Mantap Bila Energinya Kita Lihat Bukan Dari Hey Pai Kamu Saat Ini Lagi Transformasi Ya Dari Ular Mau Jadi Kupu Kupu Kamu Yang Milih Kartu nomor Kartu kristal merah ini Saat ini kamu sedang ngalami Transformasi dalam hidup kami Kamu ngalamin kejadian Yang kamu Gak pernah alamin sebelumnya Disini Kamu ada di persimpangan jalan Disini ada banyak jalan Yang harus kamu lalui Dan kamu bingung untuk mengambil jalan Transformasi kamu Menuju pada penyempurnaan diri kamu Dari ulat menjadi kepompong Menjadi kupu-kupu Fase-fase yang hampir selesai disini Dan membuat kamu menjadi sosok besar Dan kamu termasuk dalam agenda besar Rencana ilahi Karena disini saya melihat Ada bintang bertabur Jadi pohon yang kamu lalui ini Ada di alam semesta Namanya pohon kan berpijak di tanah Ya Menghadap ke atas Tapi jika pohon ini berpijak di alam semesta Maka kembangnya akan berteman Dengan para bintang-bintang Berarti kamu adalah orang besar Orang besar tingkat dunia Orang besar di semesta Orang besar di mata ilahi Mungkin seorang dua Sekarang kamu sedang grounding Sedang fase Dimana transformasi Mengalami pertumbuhan Dimana kamu jadi kupu-kupu itu Isinya Ulatnya itu Lagi diisi Tubuhnya Tubuhnya Amanya piranti masa lalu Ular Kedalam ular itu Amanya ada cacing Jantung Sus Dirombak itu semua Menjadi kupu-kupu Dirubah di dalamnya Mungkin ditambah Sedikit Titik-titik Sebuah garis Terus kemudian bisa terbang Menjadi kupu-kupu Seperti itu Kamu sedang Mengalami satu fase grounding Pengembangan spiritual Pengembangan tubuh fisik Jadi keluar ya Ini bukan spiritual Tapi fisik Kamu sedang grounding Baik cara berpikir kamu Baik penalaran Satu peristiwa yang terjadi Di saat ini Kamu sebera Sinkronkan dengan Yang terjadi di fisik kamu Kamu sedang alami Fasa itu sekarang Disini ada kartu kematian The dead Ataupun kerbau bertambung Kalau orang bilangnya Lucifer Kamu menguasai Alam kegelapan Kamu menguasai Iblis Kamu penguasa Iblis Atau mungkin Kamu dulu dari kegelapan Dan dikuasai kegelapan Atau memang Kamu rajanya Kekuatan kamu Dari dunia kegelapan Fasa yang saat ini Sedang Kamu lalui Sudah berakhir Transformasi sedang berjalan Dan kamu akan Memasuki fase yang baru Perputaran terus terjadi Kamu sering mungkin Ngalamin sakit di perut Mungkin kerutan di kepala Mungkin kamu sedang Mengalami kebingungan Mau arah kemana Kemana Atau kamu pergi Ke satu tujuan Tiba-tiba gagal Salah Perginya Atau kamu mungkin Mengalami Sakit di bagian perut Atau di kepala Ini Ini artinya Kejadian yang kamu alami itu Tandanya Bahwa kamu sedang Mengalami perubahan Fisik total Besar-besaran Agar rencana Ilahi sesuai Dengan hidupmu Apabila kamu Mengambil langkah yang salah Maka kamu akan Diberikan sakit Entah itu Di perut Pusing di kepala Atau apapun Itu tanda Perubahan Grounding transformasi Tingkat yang penting Kamu Kamu Rupanya Akan Menjadi Kupu-kupu Dan sekarang Sedang Jadi Kupu-kupu Kamu Sudah Selesai Bertransformasi Kamu Sudah Seperti Yang Dikendaki Tuhan Melalui fase sakit Dahulu Rupanya Disini Sebab saya Melihat Ada Usus Yang Berbulai Kamu tahu Kemarin Disini Dirangit Buder-buder Muter Kayak gini Kempat Turki Kamu Mungkin Saya bilang Tanda ini Kempat Turki Ini Bisa jadi Usus Terbulai Sakit Diari Ini Bisa Jalan Yang mau Diambil Tidak Jadi Pusing Ruet Pikiran Diterjadi Di dirimu Setelah itu Kamu Telah Bertransformasi Menjadi Kupu-kupu Menjadi Figur Yang Berbeda Tapi Yang Dikendaki Elahi Kamu Sempurna Bertransformasi Di fase ini Good job Pantesan Berat Ini Ternyata Dipunyai Oleh Seorang Dewan Petinggi Besar Dunia Inkarnasi Penggerde Dari Jajaran Leluhur Nusantara Kalah Dengan Orang Ini Disim Transformasi Ulang Aliknya Luar Biasa Tak Main Main Dia Lucifer Termasuk Pasukan Gelap Pengikutnya Pasasi Luman Selanjutnya Pesikit Development Kamu Dikarumiai Atau Memang Seseorang Yang Punya Kemampuan Fisikis Atau Mungkin Saat Ini Setelah Kamu Mengalami Banyak Transformasi Kemampuan Fisikis Kamu Berkembang Setelah Mengalami Fase Transformasi Ini Kemampuan Fisikis Tentang Bukan Hanya Kejadian Dulu Anaklar Baru Sat Dulu Winara Tapi Yang Berkaitan Dengan Dunia Materi Kemampuan Mungkin Imajinasi Atau Kemampuan Merubah Sesuatu Menjadi Kenyataan Itu Cepat Sekali Dan Kamu Sudah Mengalami Perubahan Sangat Jauh Begitu Kemudian Kita Dapat Lagi Ini Encin Wisdom Kamu Kamu Punya Kebebasan Dari Cara Pandang Cara Berpikir Mengambil Langkah Kamu Orang Yang Tak Terbatas Dalam Pemikiran Kamu Orang Yang Gak Bisa Dibatasin Baik Dalam Ide-ide Karakter Kelakuan Kemampuan Dan Apapun Dan Memang Memang Tak Terbatas Dan Tidak Tidak Ada Yang Membatasi Kelebihan Yang Kamu Miliki Pun Demikian Baik Harta Ilmu Dan Apapun Bahkan Takdir Kamu Tidak Ada Tertulis Di Jodiak Apapun Karena Memang Kamu Tidak Ada Dalam Rasi Jodiak Jodiak Yang Ada Di 13 Jodiak Di Bumi Ini Karena Memang Nasib Dan Takdir Kamu Mungkin Tidak Ditulis Di Bintang Bintang Itu Duality Di Sini Kamu Menemukan Dua Jalan Setelah Transformasi Ini Kamu Menemukan Dua Jalan Apakah Kamu Masih Berpegang Pada Masa Lalu Kamu Yang Adalah Mengkapannya Sebagai Apa Dan Masih Meneruskan Ataukah Kamu Sudah Mengambil Langkah Baru Dan Segera Mengakukan Transformasi Besar Besaran Atas Bumi Kamu Dihadapkan Pada Dua Jalan Saat Ini Dan Harus Memilih Jalan Tersebut Kalau Kita Baca Urutan Ini Seperti Sejarah Perjalanan Seseorang Orang Besar Kalau Energinya Besar Tadi Diangkat Kita Seperti Sedang Membaca Fase Fase Orang Besar Apakah Itu Anda Gambar Home Gambar Rumah Disini Aku Melihat Seperti Ada Sebuah Spiral Yang Melengkung Melengkung Seperti Sebelum Gempa Turki Seperti Sebuah Usus Spiral Yang Sakit Boble Rumah Adalah Raga Tapi Kenapa Rumahnya Di Alam Semesta Pada Bulan Dan Bintang Disini Kamu Aku Baca Energi Ini Bertemu Dengan Sang Pencipta Disini Kamu Ketemu Dengan Diri Sejari Disini Kamu Ketemu Dengan Sang Sumber Duan Kamu Bertemu Dengan Dia Mungkinkah Terkait Dengan Misi Tugasmu Mungkinkah Terkait Dengan Tugas Ilahimu Sehingga Kamu Harus Bertemu Dengan Dia Sepastinya Tadi Kan Saya Urutin Kita Lanjut Lagi Lalu Banyak Read Read Lihat Ini Kamu Akan Mulai Bertemu Dengan Orang Orang Yang Sempurna Kamu Akan Mendapati Fase Demi Fase Yang Sesuai Dengan Rencana Besar Ilahi Mungkin Kamu Bertemu Sama Orang Yang Mendukung Perjalanan Kamu Bantu Dana Mungkin Kamu Bertemu Dengan Pasangan Yang Mendukung Setiap Rencana Kamu Yang Jelas Disini Gayung Bersambut Saya Melihat Adanya Kesinkronan Gabungan Kamu Seperti Mendapatkan Perahu Dapat Gayungnya Kamu Bertemu Dengan Orang Orang Yang Tepat Di Waktu Yang Tepat Di Dalam Read Tersebut Kayak Ini Fase Orang Besar Kreativitas Saat Ini Kamu Sedang Memulai Babak Baru Saat Ini Kamu Sedang Menggali Kekreativisan Kamu Kamu Ingin Memulai Dari Mana Kamu Mencari Keahlian Itu Di Dalam Diri Kamu Yang Bisa Kamu Udermakan Untuk Dunia Kamu Sedang Membuka Celah Baru Dari Segi Apa Ingin Menyinari Dunia Dari Semua Kelebihan Yang Kamu Miliki Air Air Yang Membuncah Keluar Ini Kalau Dalam Spiritual Waktunya Beramal Waktunya Memberi Kalau Kita Masih Mencari Pasti Barang Kita Masukin Tas Berpergian Semua Apa Aja Kita Masukin Tas Kalau Tipe Kita Masih Awakening Masih Belajar Spiritual Masih Cari Guru Ataupun Baru Dadakan Naik Spiritual Pergi Kemana Mana Bawa Tas Masukin Kedalam Tas Apa Apun Aja Ditilep Aja Apa Tapi Buat Orang Yang Udah Mandiri Udah Matang Udah Jangkep Air Yang Penuh Dalam Tas Isi Itu Dia Keluarin Semuanya Muntap Semuanya Keluar Keluar Diberikan Kepada Siapa Aja Yang Membutuhkan Itu Fase Kamu Saat Ini Saat Bagi Kamu Berbagi Ilmu Pengetahuan Saat Bagi Kamu Berbagi Cahaya Saat Ini Mengisi Tempat Tempat Yang Kosong Logo Logo Ini Forgiver Ada Telang Ada Gelap Ini Simbol Punya Ratu Adil Simbol Ini Dimiliki Pemimpin Dunia Simbol Ini Yang Dipakai Buat Kebesaran Satu Umat Agama Di Bumi Katakan Orang Islam Simbolnya Pasti Ada Bulan Dan Bintang Simbol Ini Dulu Pernah Dipakai Di Jaman Lemuria Yang Paling Bawah Lemuria Terkenal Dengan Agama Yang Dulu Agama Jawa Kuno Yang Di Atas Islam Simbol Kedua Ini Gabungan Berarti Milik Pemimpin Akhir Jaman Kode Ini Klarifikasi Dari Ilahi Bahwa Orang Yang Punya Perjalanan Ini Adalah Toko Besar Dunia Dia Adalah Bukan Orang Biasa Kemudian Dapat Sexual Energy Kamu Dituntut Untuk Melakukan Kreativitas Secepatnya Karena Energi Kamu Sedang Kuat Kuat Energi Kamu Sedang Berkembang Energi Untuk Penyaluran Energi Untuk Melakukan Kekreativan Menerangi Dunia Dan Sebagainya Energi Yang Tercura Itu Harus Disalurkan Kepada Tempat Dan Energi Itu Pula Yang Akan Mendukung Kamu Tercapai Semua Teacher Pengalaman Adalah Guru Yang Baik Kisah Masa Lalu Pun Bisa Jadi Guru Yang Terbaik Jika Kamu Menjadi Apa Di Masa Lalu Jadikan Itulah Contoh Barometer Untuk Perjalanan Pengalaman Di Masa Depan Itu Saran Aku Reunion Soul Ini Kartu Yang Sangat Tepat Ketika Saya Meriding Beberapa Hari Yang Lalu Saya Menemukan Reunion Soul Dan Sekarang Menemukan Ini Tahapan Orang Pemimpin Akhir Jaman Ataupun Dia Reinkarnasi Pejalan Pejalan Yang Mendapat Tugas Ilahi Akan Ada Masa Reunion Soul Dimana Dia Akan Bertemu Dengan Keluarga Jiwa Yang Keluarga Jiwa Itu Dari Atas Sana Turun Untuk Membantu Kesulitan Orang Ini Di Bumi Dia Akan Berperan Sebagai Entah Teman Yang Bantu Keuangan Entah Teman Yang Bantu Kesaktian Entah Teman Yang Bantu Fisik Atau Apapun Agar Jalannya Orang Ini Sang Toko Doan Ini Terjadi Jadi Secara Garis Besar Kartu Ini Kartu Doan Ratu Adil Karena Disini Perjalanan Dia Yang Saya Lihat Tracking Tracking Dia Spiritualist Dia Tracking Yang Terjadi Sama Dia Yang Terakhir Reunion Of The Soul Seorang Pemimpin Akhir Zaman Akan Dipertemukan Oleh Yang Ilahi Katakan Lade Wisnu Akan Bertemu Dengan Para Surama Gurunya Wisnu Dalam Mengemban Tugas Ini Akan Menerima Senjata Pedang Gandewa Terakhir Sebagai Pembuka Mabarata Segaligus Zaman Baru Ini Dia Dia Akan Bertemu Dalam Soul Jiwa Yang Akan Memintaskan Abad Milenia Ini Dan Membuka Zaman Baru Reunion Soul Ini Akan Terjadi Dan Tidak Mungkin Tidak Dari Semua Reading Tarot Akan Begitu Wahyu Ilahi Yang Saya Dapat Juga Ini Untuk Orang Orang Terpilih Yang Akan Saya Jelaskan Nanti Di Konten Selanjutnya Oke Pokoknya Saya Salud Dengan Kalian Yang Milih Pernah Merah Orang Yang Terpilih Oleh Ilahi Untuk Mengemban Tugas Ilahi Menjadi Orang Penting Di Dunia Apapun Misi Kalian Apapun Sangkaan Kalian Tetaplah Positif Dan Tetap Dilajur Kalian Bahwa Kalian Orang Terpilih Ilahi Bahwa Kalian Tidak Sembarangan Orang Hadir Di Bumi Ikuti Tuntunan Hati Dan Petunjuk Ilahi Itu Penting Buat Kalian Dan Kalian Bukan Orang Sembarang Percaya Itu Selalu Di Dalam Hatimu Yakini Itu Selalu Di Dalam Hatimu Kalian Ada Di Trap Trap Ilahi Dan Selalu Ikuti Konten Gede Semoga Terbinding Secara Ilahi Salut Saya Sama Mili Kristal Warna Merah Terima Kasih Bersama Kota Ternyata Fungsi Bye Bye Yang Mili Nomor Tiga Kristal Warna Biru Kalau Tidak Salah Tadi Saya Pilih Dua Termasuk Itu Kartunya Saya Shuffle Dulu Oke Kartunya Dari Shuffle Tadi Buat Yang Mili Warna Biru Ya Dengerin Baik Baik Tidak dapet beberapa tuh banyak banget oke kartu udah aku sapel kita dapetnya ini agak lambat agak fisik agak lemah energi seperti tersedot menguras kartu ini energi agak tersedot terhisap seperti terkena pampir energi mungkin dari kalian ada yang merasakan sama dengan saya ada yang terkena pampir energi atau sebaliknya saya sedang merasakan itu kamu yang memilih kartu warna biru saat ini kamu sedang mengalami penyerahan diri total kepada yang ilahi dimana kamu banyak melakukan pengabdian banyak melakukan syukur pengabdian syukur gitu kepada semesta kemudian kamu banyak menerima kembaliannya dari semesta saatnya mendapatkan sesuatu forgiveness forgiving gitu ya jadi saatnya saat ini tuh kamu sedang menerima semua apapun takdir baik ataupun buruk apa yang kamu lakukan saat ini tuh kamu lagi terima itu saat ini kamu saat ini yang yang pakai ini ya kristal biru kamu sedang mengunduk karma diri saat ini dan kamu pun sekarang sedang menyerahkan semua permasalahan kamu kepada dia total gitu selepas-lepasnya pasrah gitu disini pun kamu sedang berusaha untuk membuka pemikiran positif meskipun di sisi sedang gelap ataupun dimanapun keadaan menggelapkan kamu berusaha untuk berpikir positive thinking itu yang saya lihat kamu berusaha untuk menstabilkan diri kamu saat ini biarpun kondisinya tidak tidak memungkinkan berada di ruangan yang menurut kamu gak pantas pun kamu akan berusaha membuka open meet yang bagus gitu terus disini saya melihat kamu sedang melakukan action gemuruhnya energi air sedang memasuki di diri kamu kamu sedang memasukkan energi air kekuatan air di dalam diri kamu sedang bergejolak emosinya lagi tinggi kamu bisa menjadi tiba-tiba egois bisa tiba-tiba menjadi emosi bisa kadang-kadang spontan melakukan sesuatu tapi berakibat fatal menghancurkan tapi suatu-suatu bisa menenangkan tapi menenggelamkan seperti energi air itu yang terjadi di diri kamu tanpa kamu bisa mengelang dengan perubahan keadaan yang seperti itu saat-saat ini kamu sedang alami ini dan banyak kejadian di luar nalar yang kamu alami di hidup kamu saat ini dari gelap kepada terang dari telang kepada gelap kamu sedang mengalami transformasi dari gaib kepada nyata nyata kepada gaib enlichtement enlichtement itu seolah-olah kamu sedang mencari sebuah inisiasi sedang adanya transformasi begitu menjadi apakah saya ini menjadi gelap atau menjadi terangkap dimanakah saya ini seperti sedang pencarian jati diri siapa saya ini seperti itu keadaan yang kamu saat ini tapi kamu bagusnya selalu berpikir positif selalu mendekatkan diri pada ilahi berpositif tinggi tapi gejolak energi air lebih mengasai ke kamu disini itu kalian kamu kamu cenderung melapir di fase-fase saat ini kemudian takdir apa di masa depan takdir ilah ini disini ada kartu matahari jelas disini diklarifikasi oleh ilahi kamu harus memancarkan cahayamu untuk dunia ini klarifikasi yang udah jelas dari Tuhan bahwa tugas ilahi anda anda punya cahaya harus anda pancarkan ke dunia dengan sangat jelas jadi kalau kita mau cek kayak apapun itu gak bakalan ini udah sih jalanin aja udah jalannya tugasnya gak usah mundur lagi gak usah pakai bantah lakukan saja apakah saya harus begini gak usah ditanya lagi emang udah harus jalanin apa yang kamu lakukan apa yang kamu punya apa yang apa yang apa ya punya dan ingin kamu lakukan dilakukan gitu apa yang kamu bisa kamu terapin gitu dimana dunia yang gelap jadi terang oleh cahaya kamu rangkul keunikan kamu gimana cara rangkul keunikan kamu bisanya apa gitu loh itu yang kamu sumbangkan kepada lingkungan kepada dunia gitu semampu kamu tarap RT tarap temen RW apa terserah cahayai dunia dengan versi kamu ini udah jelaskan diklarifikasi dengan ini cahaya yang bersinar di pagi hari jelas ini kartu ini going to forward cepat langkah langkah jalankan tugasmu itu artinya going forward jangan nanya dua kartu ini menyatakan hei laksanakan jalankan sekarang loh serbanya umum kasarannya begitu kartu ini kartu the truth satu kebenaran kalau ada kartu kebenaran dari kartu takdir tarot ini berarti ada dari kalian ada sakwasangka ke dalam diri tidak yakin akan misi ilahi tidak yakin dengan kemampuan diri apakah saya bisa apakah saya terpilih apakah saya anu apakah saya anu adanya tanda tanya di dalam diri keluarlah kartu ini kartu kebenaran kebenaran yang diklarifikasi oleh ilahi oleh semesta melalui energi bahwa iya sesuai dengan sangka kamu kamu adalah itu gitu dan jika kamu tidak mau melakukannya kartu ini yang keluar potensial potensinya yang akan terjadi gunung meledak kiamat kalau artinya bagi tubuh kita jika kita tidak melaksanakan kita tereliminasi kita akan meninggal tewas perjiwa diri kamu jika tidak menjalankan mencahayai dunia dengan caramu dengan cahayamu sudah diberitahukan kebenaran tentang hal ini jika konsekuensinya ancamannya siap-siap mati kalau dalam lambang disini gunung meledak bencana tapi bagi diri ini adalah kematian yes sangat jelas itu dimana takdir ilahi saya berbicara kemudian saya dapat empat lagi disini ini berbicara apa siapakah kita di masa depan anda anda besok adalah orang sukses orang kaya bisa menjadi seorang polisi bisa menjadi seorang panglima bisa menjadi seorang punggawa bisa menjadi seorang tentara sebuah macan adalah seorang raja di hutan rimba seorang macan adalah raja di santara hewa macan ini ibarat raja diantara manusia pemimpin dari satu atau apalah orang nomor satunya jadi anda adalah orang nomor satu dari segala galanya orang terbenar terbaik dan sebagainya dan anda diarahkan oleh yang ilahi untuk menjadi itu pemimpin entah pemimpin dagang pemimpin peran pemimpin umat pemimpin satu negara pokoknya pemimpin disini ada klarifikasi macam tiger ganas dan buas tegas lalu disini kupu-kupu kom anda ditemani oleh banyak orang banyak teman yang sejiwa dari keluarga jiwa banyak keluarga cahaya turun ke bumi seperti anda jadi anda tidak sendiri anda turun anda banyak temannya osa takut ketika anda mau melaksanakan misi ilahi ini akan banyak keluarga jiwa turun kan tadi ada soul family reuni kan saya bilang siapa yang akan jadi pemimpin orang-orang terpilih di fase ini akan ketemu dengan keluarga jiwa disini ada tulis community soul mereka bertemu keluarga cahaya jadilah debu yang berterbangan kemana arah melempar maksudnya ikuti apa yang kita punya kita punyanya apa di dalam diri ya ikuti itu jangan melawan takdir saya pesikis ini saya main tarot saya main tarot aja yaudah cari-cari di dalam diri itu bisa nyapa jangan cari yang aneh-aneh yang gak ada kita ada-ada yang gak usah yang ada dalam diri aja dikembangin terus pede perlahan tapi pasti seperti tidak berbuat tapi takdir berjalan kita merasa hari seperti sama padahal tidak rencana semesta berjalan tanpa kita tahu dan Anda hampir sampai jangan lupa takdir pasti berjalan gerakan Anda tidak jalan pun takdir ilahi tetap jalan jangan lupa itu Anda bertarget oke Anda termasuk orang besar sebesar langit yang biru dan bukan orang biasa bukan kaleng-kaleng terima kasih sudah bersama konten aku terima kasih sudah mempercayai reading tarot semoga menjadi penyemangat buat para kesatria orang-orang yang terpilih di saat ini sampai berjumpa di readingan masa depan see you bye bye terima kasih selamat menikmati